Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarantina di Malaysia Nah, yang ingin saya bahas di sini yaitu Seberapa efektifkah pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19? Jika pertanyaannya demikian, maka jawabannya mungkin belum efektif Karena apa? Karena sejauh ini yang saya rasakan maupun teman-teman rasakan Masih banyak sekali hal-hal yang menghambat dalam pembelajaran daring Sehingga hal tersebut membuat pembelajaran daring kurang efektif Ada pun hal-hal yang membuat pembelajaran daring tidak efektif Ya, terkait dengan ketidaksiapan Ketidaksiapan di sini baik dari pihak pengajar maupun pihak pelajar Nah, sejauh yang saya rasakan Mungkin ketidaksiapannya terletak pada penyampaian materinya Dan juga penggunaan teknologi Karena memang saya menyadari bahwa Saya sendiri pun masih merasa gadap teknologi Oleh sebab itu, ketidaksiapan teknologi ini Menghambat dalam pembelajaran daring Yang kedua terkait dengan keterbatasan ekonomi Nah, minimnya perekonomian Membuat tidak semua pelajar Mampu membeli ataupun menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi Selain itu, tidak juga banyak Maksudnya, banyak pelajar yang mengaluhkan tentang pembelian paket internet Sehingga dengan begitu Ketidak tersediaan akan perangkat ini Membuat tidak efektifnya Partisipasi pelajar tersebut terhadap pembelajaran daring Ketersediaan jaringan Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan wilayah yang membuat rentang kualitas jaringan berbeda Antara pelajar satu dengan yang lainnya Antara pelajar yang berada di kota berbeda dengan pelajar yang berada di desa Nah, sejauh ini yang saya rasakan Saat ini kan saya sedang tinggal di desa Di desa itu sering terjadi pemadaman listrik Sehingga jika sudah terjadi pemadaman listrik Otomatis sinyal Sinyal internet pun juga tidak ada Sehingga hal itu menghambat saya Saat mengikuti pembelajaran daring Terima kasih telah menonton